Kemara panjang tak hanya berdampak pada hewan ternak mati, di Banjar Negara Jawa Tengah bencana kekeringan terus meluas hingga ke 36 desa. Bahkan demi mendapatkan air, warga harus rela antri menunggu tetesan mata air di dasar tebing. Kondisi kekeringan yang terjadi di Banjar Negara Jawa Tengah terus meluas hingga ke 36 desa yang tersebar di 11 titik kejamatan. Hujan yang tak kunjung turun selama lima bulan terakhir membuat mata air dan sumur warga mengering. Apalagi warga umumnya tinggal di wilayah pegunungan selatan Banjar Negara dengan geografis yang tandus dan minim pepohonan. Takpelah kondisi tersebut membuat warga harus berjalan hingga 2 km lebih ke dasar tebing untuk mendapatkan air bersih. Tak berhenti sampai situ, warga bahkan harus rela mengantri berjam-jam untuk bisa memenuhi jerikan atau ember mereka. Kekeringan di sini sudah berapa bulan kurang lebihnya? Empat bulanan. Empat bulan enggak turun hujan. Terus sumur di sini gimana? Sumur enggak ada. Kering? Iya, kering. Terus ini ngumpulin airnya di mata air ini ya? Iya. Untuk satu ember ini butuh berapa jam? Iya, butuh satu jam, dua jam. Satu jam? Nungguin untuk air ini ya? Iya. Itu mata airnya cuma segitu ya? Iya. Dipakai berapa orang di sini? Banyak sih pasalnya, dari pagi kan ganti-ganti antri. Oh, ganti antri gitu ya. Terus kalau udah sore kan juga mata air udah mulai kering. Upaya dropping pendistribusian batuan air sudah dilakukan BPPD Banjar Negara, PMI, dan sejumlah relawan SAR. Namun, banyaknya kebutuhan air tak sebanding dengan kemampuan distribusi bantuan sehingga banyak warga yang tidak mendapatkan air. Warga berharap ada penanganan serius dari pemerintah agar bisa mengatasi krisis air bersih yang dilanda setiap musim kemarau tiba. Dari Banjar Negara Jawa Tengah, Elis Nofit, INews, melaporkan.